Ketua DPRD Ciamis Nanang Bermanam mengaku bangga dengan petani bawang desa Sindang Rasa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hal tersebut Nanang ungkapkan saat meninjau lokasi tanaman bawang merah di desa Sindang Rasa pada Sabtu 2 September 2023. Menurut Nanang, saat ini para petani harus terus berinovasi serta mengembangkan potensi pertanian yang ada. Agar bisa meningkatkan produksi serta tangguh ketahanan pangan. Lanjutnya mengatakan bahwa para petani dan pemuda desa Sindang Rasa sangat kreatif sekali. Menurutnya, kegiatan penanaman bawang merah bisa menginspirasi para petani lain agar mau berkembang dalam pola pertanian. Nanang juga memberikan edukasi kepada petani desa Sindang Rasa. Selain itu, juga memberikan semangat agar para petani bisa terus berinovasi serta mampu berkembang dan bisa menjadi contoh bagi petani lainnya. Ini dalam mereka melihat, mengedukasi, memberi semangat rakyat dan pemuda Sindang Rasa dalam mengelola tanah yang hanya 50 tumbak. Bagaimana menjadi produktif, ternyata di Sindang Rasa ini pikiran-pikiran pengudanya bagus, inovatif. Di antaranya, di sini kan belum pernah ada yang nanam bawang. Mereka mencoba nanam bawang, bekerja sama dengan desa dari ketahanan pangan, dan ini memang aparatur desa yang muda-muda. Dan kita menilainya bukan dari persoalan bisnis produksinya, tapi edukasinya. Dan ternyata mereka mulai melaksanakannya, saya lihat hasilnya bagus. 12 hari sudah tumbuh dan tidak ada yang mati. Artinya bahwa kualitas benihnya juga bagus, dan ternyata ini dari Jawa Timur. Harapan saya ke sini, kalau ini nanti 100 hari dipanen hasilnya bagus, bisa diikuti oleh rakyat semuanya, dan tidak harus ditanam di sawah. Ini, kalau saya lihat tanah, jenis tanah di sekitar Sindang Rasa yang gemur, itu bisa ditanam di halaman rumah. Kalau musim hujan kan air mudah. Kalau ini di sawah karena butuh air, tetap harus dicabur. Jadi itu, dalam rangka itu. Sementara itu, Kepala Desa Sindang Rasa Egi Suprayoga Samsu mengatakan, penanaman bawang merah tersebut merupakan bentuk edukasi pihaknya dalam upaya pengembangan pertanian. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan anggaran program pemberdayaan ketahanan pangak. Namun sebelumnya, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa Sindang Rasa. Diskusi tersebut terkait upaya pertanian yang bisa dikembangkan serta mampu mendapatkan keuntungan besar bagi petani. Egi menjelaskan, sejak mulai penanaman hingga usia 13 hari, pertumbuhan tanaman bawang merah yang kelompok tani tanam sudah terlihat tumbuh dengan sehat. Ia juga berharap kegiatan tersebut bisa menghasilkan panen yang memuaskan, sehingga bisa mengajak petani lain untuk mengembangkan penanaman bawang merah. Kepala Desa Sindang Rasa juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Ciamis yang telah melakukan kunjungan serta memberikan edukasi dan motivasi kepada para petani di desanya. Suherman Harapan Rakyat Ciamis